Pertarungan terakhir Muhammad Ali di atas sering tinju Sekaligus pememuan resmi dirinya pensium dari atas sering tinju Pertarungan Muhammad Ali persus trepor berbit Dalam pertarungan yang berjuluk drama In Bahama Telah menjadi pertarungan terakhir Muhammad Ali di atas sering tinju Yaitu pada tanggal 11 Desember 1981 di Nassau, Bahama Namun satu hal menarik yang perlu kita ketahui mengenai tempat digelarnya pertarungan ini Ada pun alasan Bahama dipilih menjadi tempat digelarnya pertarungan ini Yaitu karena tidak ada negara bagian Amerika yang memberikan lisensi tinju kepada Muhammad Ali Untuk menjalani pertandingan ini Setelah kekalahan yang mutlak dari Larry Holme sebuah tahun sebelum pertandingan ini Dan ditambah dengan kesehatan Muhammad Ali yang kurang baik pada saat itu Namun Muhammad Ali yang tengah dalam keadaan kurang baik pada saat itu Dan dengan usianya yang sudah 39 tahun tetap memilih untuk melakoni laga terakhir ini Dan Muhammad Ali mendapat bayaran sebesar 1.100.000 USD Dan Trapor Berbik mendapat bayaran sebesar 350.000 USD Untuk pertandingan ini Adapun jalannya pertandingan ini Durant-durant di awal pertandingan ini Muhammad Ali mencoba melepaskan beberapa pukulan kombinasi Seperti yang biasa dilakukan untuk mengalahkan lawan-lawannya Tetapi hal itu terbukti tidak efektif dan dia sering terdorong ke belakang Namun hal itu sepertinya hal wajar mengingat perbedaan umur antara Muhammad Ali dan Trapor Berbik Dan ditambah dengan keadaan Muhammad Ali yang kurang baik karena penyakit yang dideritanya pada masa itu Namun walaupun demikian Muhammad Ali tetap berhasil mentarkan beberapa pukulan Cep dengan baik Dan pukulan kombinasi kanan-kiri kepada Trapor Berbik Khususnya dirondorong di awal pertandingan ini Sebelum derondekanam pertandingan ini Muhammad Ali mulai kelelahan Dan terkena beberapa pukulan telak dari semangat membarang seorang Trapor Berbik Yang pada saat itu masih berusia 27 tahun Hingga berondekanam bersepertandingan ini pun dibunyikan tanda pertarungan telah usai Trapor Berbik berhasil mendominasi jaranya pertandingan ini Namun tidak akan pernah bisa untuk merobohkan Muhammad Ali Dan setelah pertandingan usai dan Trapor Berbik diumumkan sebagai pemenang pertandingan ini Yaitu dengan keputusan angka yang bulat Di atas seri tinju ini Muhammad Ali pun secara resmi mengumum pandulinya pensium dari atas seri tinju Itulah dikisah pertandingan terakhir sang legenda besar tinju Muhammad Ali Dan ini satu kata bijak dari Muhammad Ali Bukan karena tingginya gunung yang membuat anda menyerah untuk mencapainya Tetapi keregelis sepatu anda itulah yang telah mengganggu anda Salam olahraga tinju dari elang-elang Jawa selamat menikmati 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 selamat menikmati